Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di video Hiskacitan bersama saya Sinta di video ini kami akan menjelaskan tugas-tugas kepengurusan inti dan departemen-departemen yang ada di Irohis SMKN 1 Cikarang Selatan jangan lama-lama lagi dan let's talk about it Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Ahmad Mariana menjabat sebagai ketua dalam Eskul Rohis atau Rohani Islam disini saya akan menyebutkan tugas-tugas dari ketua Rohis tugas yang pertama yaitu mengkoordinir dan menanggung jawab sepenuhnya dalam pelaksanaan kegiatan internal maupun eksternal yang merupakan program kerja dan keputusan yang diambil oleh ketua berdasarkan musyawarah mufakat yang kedua yaitu menciptakan program kerja sesuai visi dan misi Rohis yang ketiga menjalankan ketetapan haluan kerja yang keempat mengadakan koordinasi dengan departemen-departemen yang kelima yaitu membuat laporan pertanggung jawaban ke pengurusan kepada Rohis nah mungkin itu saja tugas-tugas dari ketua Rohis wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan perkenalkan nama saya Andika Zaki Aryansyah dari kelas 12 teknik instalasi tenaga listrik B saya sebagai wakil ketua Ihwan Rohis SMKN 1 Cikarang Selatan perkenalkan nama saya Amalia Fitri Hoyur Nisa dari kelas 12 akuntansi A disini saya sebagai wakil ketua Ahwat Rohis SMKN 1 Cikarang Selatan disini saya akan menyebutkan beberapa tugas dari wakil ketua 1 mewakili dan membantu ketua Rohis dalam melaksanakan tugasnya 2 membantu ketua Rohis menyusun program kerja Rohis serta mengajak dan menjadi pelopor bagi anggota khususnya anggota Ihwan dalam menyukseskan program kerja Rohis mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sebuah awal pasti ada akhirnya sebuah pertemuan pasti ada perpisahan semoga kita bertemu di lain waktu kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang keempat menggantikan ketua apabila berhalangan hadir yang kelima menjadi penggerak pengurus lainnya untuk aktif melaksanakan semua kegiatan Rohis yang keenam mengajak dan menjadi pelopor bagi anggota akhwat lain dalam menyukseskan program kerja Rohis terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Sinta dari kelas 12 AKA disini saya sebagai bendahara umum Rohis SMKN Satu Cikarang Selatan ingin menyebutkan tugas poko saya sebagai bendahara yang pertama adalah mengatur menyimpan mengaudit dan mencatat pemasukan maupun pengeluaran keuangan yang kedua mengingatkan anggota untuk membayar kas sebesar 5.000 rupiah perminggunya yang ketiga membukukan segala pengeluaran menerima dan mencatat tanggal uang masuk beserta sumber dan jumlah dana yang keempat mengeluarkan uang serta mencatat jumlah atau banyaknya uang tanggal penerima serta kegunaan uang tersebut yang kelima meminta nota pembelian atas kegunaan dana dan yang keenam adalah membuat LPJ atau laporan pertanggungjawaban keuangan pada akhir tahun kepungurusan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Nazalna Ulumpur Masari dari kelas 12 akuntansi C saya sebagai sekretaris umum rohis SMKN 1 Cekarang Selatan ingin menyebutkan tugas pokok saya sebagai sekretaris yang pertama mengabsin anggota rohis setiap kegiatan yang kedua membuat surat apabila ada kegiatan rohis yang ketiga mengetahui dan mencatat nomor surat masuk dan keluar yang keempat sebagai perantara pembina dengan anggota rohis yang kelima menyimpan arsip-arsip penting yang keenam menjaga rahasia organisasi sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari Departemen Danusaha atau sering disebut dengan Danus perkenalkan saya Sindi Aryani sebagai Ketua Departemen Danus dan saya Puputin Mawati sebagai Wakil Ketua Departemen Danus kami akan menjelaskan tentang tugas dari Departemen Danus tugas Danus yang pertama yaitu mencari dengan tambahan di luar iuran wajib anggota yang kedua melakukan kegiatan usaha lain di luar wajib misalnya berdualan itu saja tugas Danus dari Departemen Danus terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Ahmad Muzini dari kelas 12 TC saya sebagai Ketua Departemen TI atau Teknologi Informasi perkenalkan nama saya Tera Maharani dari kelas 12 akutansi A disini saya menjabat sebagai anggota Departemen TI disini saya akan menjelaskan beberapa tugas dari Departemen TI yang pertama adalah membuat video atau film pendek yang kedua adalah mendokumentasi setiap kegiatan dan acara menyiapkan peralatan ketika ada acara dan memberikan informasi kepada hikis kacitan agar tidak tertinggal dari dunia luar perkenalkan nama saya Salsamides Ashifa saya dari kelas 12 akutansi A saya sebagai Ketua Departemen Kesenian Rohis SMKN 1 Cikarang Selatan perkenalkan nama saya Ikadiyah dari 12 akutansi A saya sebagai Wakil Ketua dari Departemen Kesenian Rohis SMKN 1 Cikarang Selatan fungsi dari Departemen Kesenian Rohis adalah pertama meningkatkan kreativitas anggota dengan mengadakan kegiatan seni dua, menambah keimanan dan kreativitas pada setiap anggota organisasi lewat kegiatan-kegiatan kesenian tugas pokok Departemen Kesenian yaitu menyelenggarakan kegiatan kesenian mengkoordinir mading his kacitan merundingkan dan menentukan jadwal latihan sekian dari saya Wassalamualaikum Wr Wb perkenalkan nama saya Nia Gita Cahyani dari kelas 12 akutansi A saya selaku ketua Departemen Humas perkenalkan nama saya Darsih dari kelas 11 AKC saya selaku Wakil Departemen Humas disini saya akan menjelaskan program kerja Humas yang pertama yaitu menginformasikan kegiatan Rohis yang akan dilaksanakan dua, optimalisasi perluasan jaringan dan informasi di dunia maya yang ketiga yaitu mencari informasi tentang lomba Rohis dan yang terakhir empat yaitu mengutus peserta dalam lomba islami kami dari Departemen DKM Rohis ingin menyampaikan fungsi dan tugas pokok Departemen DKM di Rohis yang pertama fungsi dan yang pertama ada fungsi fungsi DKM adalah sebagai penanggung jawab segala hal yang berhubungan dengan masjid seperti kebutuhan, kebersihan, tata letak, dan peralatan yang dibutuhkan untuk masjid di Hidaitu Salam tugas pokok kami satu yaitu memantau kebersihan masjid dua, membuat jadwal piket dan ajan ketiga, memeriksa kegiatan piket empat, memeriksa jadwal kotip Jumat kelima, menghitung uang kropak Jumat atau infak tiap kelas enam, berkoordinasi dengan guru untuk menjadi kotip Jumat setiap pekannya ketujuh, mencatat peralatan yang dimiliki masjid delapan, meloundry karpet satu sampai dua bulan sekali kesembilan, meloundry mukena biasa kita melakukan dua minggu sekali sepuluh, menyalakan sanyo air dua sampai tiga jam sebelum waktu juhur yang kesebelas, melakukan kerja bakti dengan seluruh anggota prohis satu kali dalam sebulan di hari Sabtu sebelum kegiatan utama oke, itu aja yang dapat kami sampaikan kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh perkenalkan, saya Daud Nurzaman saya sebagai ketua Departemen Tarbiah dan Da'wah perkenalkan, nama saya Adilya Putri Maharadi saya sebagai wakil Departemen Tarbiah dan Da'wah Departemen Tarbiah dan Da'wah diberi tugas untuk menyebarkan dan mengajarkan agama Islam kepada seorang muslim, diutamakan kepada anggota rohis agar mereka mengetahui lebih dalam tentang agama Islam baik itu mengajarkan tentang Al-Quran, Hadis, maupun pikir kehidupan dalam Islam bagaupun tugas pokoknya yaitu yang pertama, menyiapkan materi hari pelaksanaan, waktu dan tempat kegiatan kajian tajwid yang dilaksanakan setiap minggu yang kedua, menyiapkan materi dan peralatan yang akan digunakan untuk kajian Islam yang dilakukan setiap minggu pertama yang ketiga, menyiapkan beberapa orang untuk maju sebagai peserta muhadoro yang dilakukan secara bergilir dan adil yang dilaksanakan setiap minggu ketiga nama saya Iqbal Marman Tanjung, kelas 12 TPA saya sekolah di SMKI Negeri 1 Cikarang Selatan jabatan saya di rohis adalah ketua Departemen Olahraga disini saya akan membacakan tugas pokok Departemen Olahraga yang pertama, membuat agenda kegiatan olahraga kedua, menyiapkan fasilitas untuk kegiatan olahraga ketiga, menyiapkan pemberian bimbingan dalam kegiatan olahraga berlangsung empat, bertanggung jawab apabila ada fasilitas yang hilang atau rusak dan anggota rohis cedera atau sakit yang kelima, memantau dalam pelaksanaan kegiatan olahraga berlangsung sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Gus Nyarti, saya dari 12 Akutansi A jabatan saya di Departemen Kaderisasi disini saya akan menyebutkan tugas kaderisasi yang pertama, melaksanakan dan mengontrol alur kaderisasi dari awal sampai akhir yang kedua, mengatur dan mengawasi program mentoring ketiga, bertanggung jawab atas anggota kepada ketua keempat, menjaga akhlak anggota rohis kelima, mengumpulkan data absen anggota sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati! selamat menikmati!